Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat, tetap terus bersemangat belajar walaupun kalian belajarnya di rumah, bersama orang tua dan sanak saudara kalian. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar BPKN, Tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, Subtema 2, Hewan Sahabatku. Sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anak siapkan hati dan pikiran kalian, kita berdoa terlebih dahulu, agar pembelajaran kita ini dan semua kegiatan kita ini pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Mari anak-anak kita berdoa, berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita masuk minggu yang kedua kita belajar, yaitu Subtema 2, Hewan Sahabatku. Materi kita pada pembelajaran PPKN ini masih dalam sila-sila Pancasila. Sekarang kalian buka Bupenamu, halaman 33, 40, dan 47. Sudah? Kalian buka? Nah, pada halaman 33 kita belajar mengenai penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sedangkan halaman 40 yang kita pelajari itu adalah penerapan masih dalam sila keempat, penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sedangkan di halaman 46, 47 kita belajar tentang penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita belajar materi yang pertama, yaitu penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Anak-anakku sekalian, pada subtema 1 minggu yang lalu, kita sudah belajar mengenai makna dan penerapan sila pertama sampai dengan sila keempat. Nah, sekarang kita belajar penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lambang daripada sila keempat ini adalah kepala banteng. Dan makna dari sila keempat adalah pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mencapai mufakat. Pada sila keempat Pancasila ini mewakili semangat demokrasi yang merupakan bentuk pemerintahan negara kita, negara Indonesia. Pancasila itu adalah digunakan sebagai konsep dasar bangsa Indonesia dalam melaksanakan negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat dengan sistem demokratis khususnya sesuai dengan sila keempat. Sedangkan musyawarah, musyawarah itu adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain adalah Yang pertama, kita harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Yang kedua, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, kita mengutamakan musyawarah di dalam kita mengambil keputusan. Yang kelima, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Dari hasil musyawarah itu, kita harus terima dan harus kita laksanakan, walaupun itu tidak sesuai dengan hati nurani kita. Tetapi karena sudah merupakan hasil musyawarah, hasil keputusan bersama atas musyawarah tersebut, kita harus menerima dan juga harus kita laksanakan. Nah, anak-anak, contoh pengamalan sila keempat, coba kamu buka halaman 40. Contoh pengamalan sila keempat, itu antara lain adalah, kalau kita di lingkungan masyarakat, kita harus bermusyawarah dulu untuk menentukan jadwal ronda malam. Kedua, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mengikuti pemilihan umum. Entah itu pemilihan presiden, entah itu pemilihan kepala daerah, dan juga pemilihan kepala desa. Tetapi kalian belum bisa mengikuti pemilihan umum, karena syarat mengikuti pemilihan umum, yaitu antara lain salah satunya, harus berusia 17 tahun. Sedangkan kalian umurnya baru 12 tahun, jadi belum bisa mengikuti pemilihan umum. Yang ketiga, kalau kalian di kelas, di dalam diskusi kelas, itu juga masuk di dalam pengamalan sila keempat. Dan yang keempat, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Apalagi kita berdiskusi kelompok, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kita harus mementingkan kepentingan orang banyak, kepentingan kelompok, tidak mementingkan diri sendiri. Lanjut, kita buka halaman 46 dan 47. Di halaman 46, kita belajar penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bunyi sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Sila kelima, Pancasila itu merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan berdasarkan keadilan. Keadilan itu merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan ini akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Untuk mencapai keadilan diperlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang menyangkut hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Makna nilai sila kelima Pancasila ini adalah mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Beberapa pengamalan sila kelima Pancasila antara lain adalah yang pertama adalah bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Yang keempat, tidak boros. Kelima, kita tidak boleh bergaya hidup mewah. Yang keenam adalah kerja keras. Yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain. Masih banyak lagi contoh dari pengamalan sila kelima Pancasila. Jadi, anak-anak, kita sudah mempelajari makna penerapan dan pengamalan dari sila pertama, kedua, ketiga di subtema satu, sila keempat dan kelima di subtema dua. Jadi, anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian di dalam menyimak video bu guru ini. Bu guru harapkan kalian dalam keadaan selalu sehat, tetap ikuti protokol kesehatan, dan hindari kerumunan. Dan juga kalian harus melaksanakan DJTM. Disiplin, jujur, terampil, dan mandiri. Terima kasih, anak-anak. Salam sehat.